Assalamualaikum Wr Wb Disini saya akan menjabarkan betapa pentingnya sumber belajar untuk anak usia dini Tersedianya sumber belajar secara lengkap dan memadai akan sangat mendukung pencapaian perkembangan anak secara optimal Mengapa sih penting banget sumber belajar untuk membelajar anak usia dini? Saya akan menjabarkan ya Yang pertama sumber belajar memberi kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan memperkaya lawasan anak Dengan menggunakan berbagai pilihan sumber belajar seperti buku, alat, narasumber, metode, lingkungan, dan lain-lain Yang kedua sumber belajar dapat meningkatkan kemampuan anak dalam berbahasa Yang ketiga sumber belajar dapat membantu mengenalkan anak pada lingkungan Dan juga mengajar anak mengenal kekuatan maupun kelemahan dirinya sendiri Yang keempat sumber belajar dapat menumbuhkan motivasi belajar anak sehingga perhatian anak meningkat Yang kelima sumber belajar memungkinkan anak untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik Yang terakhir sumber belajar dapat mendukung siswa untuk lebih banyak melakukan kegiatan belajar Yaitu ada selain mendengarkan uraian dari guru, penjelasan jabaran dari guru Tetapi juga anak bisa mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain Halo teman-teman, disini saya membuat APE khusus untuk aspek perkembangan nilai moral dan agama Disini saya membuat APE yang temanya 8 Asmaul Husna Yang saya gunakan hanya 8 Jadi disini cara pembuatannya itu kalian Nanti saya akan lampirkan ya foto proses pembuatannya Disini kalian buat 3 lingkaran dari dus bekas Dus apa saja yang penting bekas Lalu masing-masing dikasih berbeda nih Ada hiasannya seperti ini Ini basing sih, ini basing, kalian membuatnya seperti apa Jadi boleh buletan, boleh seperti rumah atau peserah Lalu disini yang kedua saya tempelkan ada kertas metalik Karena kita pakai kertas metalik atau kertas marmer warna silver Nah di marmer warna silver itu ada macam-macam Asmaul Husna Jadi Asmaul Husna itu nama-nama dan sifat-sifat baik yang dimiliki Allah SWT Jadi disini hanya 8 Asmaul Husna yang saya buat di APE ini Namanya APE ini saya namakan spinner Asmaul 8 Asmaul Husna Spinner 8 Asmaul Husna Oke jadi di yang kedua ini Lingkaran yang kedua ini Saya tempelkan kertas metalik Yang kedua lalu bacaan tulisan Asmaul Husna nya berserkah Artinya yang pertama ini seperti biasa Kayak untuk hiasan aja macam-macam warna Jadi anak juga bisa mengenal Disini judulnya Lalu disini ada ikatannya supaya dia bisa muter Bisa kokoh gitu APE ini Jadi bisa awet bisa lama dipakai oleh anak dalam pembelajaran Jadi APE ini Cara mainnya yaitu Misalkan secara bergantian ya Anak itu secara bergantian Siapa yang mau main duluan Silakan saya bu Saya mau main duluan Oke jadi mainnya itu Kalian muter Sampai ketemu angka pertama Ini supaya anak juga bisa Menghafal ya Menghafal Asmaul Husna Jadi yang pertama nih ada Ar-Rahman Ar-Rahman itu apa artinya Asmaul Husna yang pertama Ar-Rahman Jadi Ar-Rahman ini artinya Maha Pengasih Lalu gantian lagi Ayo siapa lagi Saya bu Saya mau Gantian bu Memain spinernya juga Iya Yang kedua Ada Ar-Rahim Maha Penyayang Yang ketiga Ada Al-Malik Maha Merajai Yang keempat Al-Quddus Maha Suci Yang kelima Maha Pemberi Kesejahteraan Assalam Lalu ada Al-Mu'min Ada Al-Muhaimin Maha Mengatur Yang terakhir ada Al-Aziz Maha Perkasa Nah manfaat dari APS Spinner 8 Asmaul Husna ini Yaitu antara lain APS ini Mampu mengembangkan Nilai agama dan moral Tentu saja Yang kedua Mengenal 8 Asmaul Husna Nama-nama Dan sifat-sifat Allah yang baik Yang ketiga Menerapkan perilaku Asmaul Husna Dalam kehidupan Sehari-hari anak Yang terakhir Mengenal bahasa reseptif APS ini Dapat menstimulus Anak usia 5 Sampai 6 tahun Pada perkembangan nilai Moral dan agamanya Anak dapat Mengingat 8 Urutan Asmaul Husna Anak dapat Mengenal warna Pada APS Ini Berbagai macam warna Anak dapat Anak dapat Mengenal angka Angka 1 Sampai 8 Berarti disini Ada Kognitifnya juga Ada dapat Plusnya Dari aspek lain Lalu anak Dapat Berlatih Sabar Dalam bermain APS Secara Bergantian Dengan temannya Karena ini Cuma Satu APS Jadi anak Bisa Bergantian Tian Tuh Biasanya Menarik Perhatian Anak Apalagi Berbagai Macam Warna Yang terakhir Anak dapat Bersemangat Dalam Pembelajaran Dan Memudahkan Guru Dalam Menyampaikan Materi Tentang Asmaul Husna Ini Terima kasih Atas perhatiannya Semoga APS Spinner 8 Asmaul Husna Ini Dapat Memberikan Inspirasi Bagi Kalian Semua Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Untuk Like Comment Share And Subscribe Sebanyak Terima 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 Terima